Kalau ada laki-laki yang chat kepada Anda, itu tidak penting. Jangan balas walaupun itu cuma satu huruf. Walaupun dengan kata Y. Laki-laki itu dia diberikan lampu merah saja, dia bisa nikum. Dia bisa gaspol. Apalagi dia itu diberikan lampu hijau. Naluri cinta itu sudah terinstal di dalam diri manusia, bienetral. Dia tidak serta-merta jelek, tidak serta-merta baik. Tergantung penggunaannya, bagaikan pisau. Pisau itu kalau kita gunakan untuk mengir-sengiris bawang misalnya, mengir-sengiris bumbu dapur, lalu kita sajikan misalnya makanan kepada orang tua kita atau orang-orang terdekat kita. Kita niatkan karena Allah bisa jadi pahala. Tetapi pisau itu bisa menjadi bencana bagi kita, kalau pisau itu kita gunakan untuk menusuk orang yang tidak bersalah. Sama halnya juga dengan cinta tadi. Dia itu netral. Nah, karena itu, ya. Karena itu, teman-teman sekalian, perasaan cinta tadi yang dimiliki oleh anak muda-anak muda hari ini itu tergantung pengarahannya itu diarahkan kemana. Dan kalau sudah cinta itu diarahkan secara bertahap, secara pelan-pelan pada pengaruh yang jelek, maka itu sulit, lama-kelamaan itu makin sulit untuk dikendalikan. Kenapa saya katakan sangat sulit untuk dikendalikan dan dia akan semakin berkobar? Saya pertama, ya, saya buktikan dalam buku saya yang berjudul Hati-Hati Musi Hati Lelaki. Dan itu saya tanya, ya, kepada orang-orang yang berpacaran. Jangan mengira orang-orang yang berpacaran itu, ya, atau misalnya seorang muslima maupun ikhwan yang terjebak pada cinta yang salah itu hanya berawal dari langsung suka sama suka. Ternyata, teman-teman sekalian, rasa cinta itu atau terjebaknya laki-laki dengan perempuan dalam cinta yang salah itu, rata-rata munculnya cinta itu tanpa babi, bu, dan itu hasilnya ada 82 persen. Jarang orang yang muncul rasa cinta itu, atau maksudnya jarang orang yang berpacaran itu muncul karena memang sudah cinta duluan sejak awal. Tapi karena diawali dengan komunikasi-komunikasi yang tidak penting pada lawan jenis. Nah, ini saya yakin, kenapa ini saya bahas? Karena saya yakin ya mudah-mudahan teman-teman lagi proses hijrah di sini, atau teman-teman sudah kuat hijrahnya, lagi proses istiqomah, tapi saya ingatkan hubungan perasaan cinta terhadap lawan jenis itu tidak serta merta langsung terjadi secara langsung, tapi melalui proses bertahap-bertahap dan itu kita tidak sadar. Awalnya dari mana? Awalnya itu dari cacat yang tidak penting. Makanya saya pernah lakukan, pernah kita uji coba bahwa memang di dalam buku hati-hati muslihat lelaki itu, ternyata muslihat lelaki yang digunakan itu sederhana sekali untuk bisa mendapatkan hati wanita, walaupun wanita itu sebenarnya sebelumnya tidak cinta sama laki-laki. Ya katanya lagunya Dewa itu kan aku bisa membuat kamu jatuh cinta meski kau tak pernah cinta padaku. Ya lanjutkan, seperti itu. Awalnya dari mana? Awalnya ini saya ingatkan, ya wanita-wanita sederhana, hanya berawal dari cacat yang tidak penting atau komunikasi yang tidak penting. Misalnya laki-laki tanya, mohon maaf, hari ini apakah kamu sudah makan? Jawabannya perempuan cuma satu huruf. Ya. Kesokan harinya ditanya lagi, mohon maaf, hari ini apakah kamu sudah pergi di sekolah? Jawabannya perempuan cuma satu huruf. Ya. Jangan lupa tidur di hari ini, istirahat hari ini, jawabannya perempuan cuma satu huruf. Ye. Awalnya perempuan cuek, tapi kalau misalnya dia diserang terus dengan laki-laki, cacat yang tidak penting selama tiga bulan berturut-turut, ketiga bulan selanjutnya, laki-laki kamu tidak usah cacat sama wanita. Kesokan harinya bisa jadi wanita akan bertanya pada anda, mohon maaf, hari ini kamu baik-baik saja, kan kok tidak cacat sama saya? Itu mesti lihat dengan laki-laki. Makanya saya ingatkan pada wanita-wanita, kalau ada laki-laki yang cacat kepada anda, itu tidak penting, jangan balas walaupun itu cuma satu huruf. Walaupun dengan kata ye. Laki-laki itu dia diberikan lampu merah saja, dia bisa nikum. Ya, dia bisa gaspol. Apalagi dia itu diberikan lampu hijau. Oh, ini ada tanda ini. Maju. Dan semakin dibuka komunikasinya, semakin dibuat komunikasinya, komunikasi yang tidak penting, yang tidak usah, tidak usah ngomong dulu, saya cintakan, tidak usah ngomong itu. Ini saya ingatkan. Tetapi yang namanya cinta itu perlahan-lahan. Kata orang Jawa dulu, saya ingat itu bapak tanya, Witing Tresno Jalarang Sokokulino. Kalau sudah sering ketemuan, rasa cinta itu akan muncul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.